Nah bicara mengenai kekeringan ini ya Niko, BMKG memprediksi bahwa bulan September ini menjadi salah satu puncak musim kemarau. Betul Anjana, ada tiga fenomena sekaligus yang terjadi hingga makin memperparah kekeringan ya. Pertama ada selain Elino juga curah hujan yang rendah, posisi matahari yang tengah berada di sekitar equinox atau garis katulistiwa. Betul, jadi sekarang lagi panas-panas ya nih good people, makanya jangan lupa banyak minum air putih, hindarin juga ini kontak langsung dengan matahari, jadi jangan lupa pakai sunscreen kalau kita lagi aktivitas di luar. Betul, dan selanjutnya di good people, antisipasi krisis air, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmikan 11 unit sumur bor di Maluku Barat, Daya Maluku. Ya, Prabowo tampak gembira bermain air bersama anak-anak desa setempat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, tampak kriang gembira bermain air bersama anak-anak desa Werwaru, Maluku Barat, Daya Maluku. Prabowo bersama anak-anak ini bermain air, usai meresmikan sumber air resapan dalam penyerahan sumur bor dan pipanisasi di Pulau Moa Senin kemarin. Tak hanya Prabowo, Gubernur Maluku Murad Ismail juga ikut bermain air dari salah satu sumber mata air yang dibuat Kementerian Pertahanan ini. Prabowo hadir di Pulau Moa, Kebupaten Maluku Barat, Daya untuk meresmikan 11 titik sumber resapan air yang dibangun Kementerian Pertahanan. Ia berpesan kepada warga untuk menjaga sarana air bersih ini, agar menjadi cadangan hadapi kemarau maupun ancaman krisis air dunia. PDB meramalkan ada krisis air, tidak hanya di belahan kita, tapi di seluruh dunia. Kita sekarang harus benar-benar pandai mencari air, mengurus air, menghasilkan air, dan menghemat air. Prabowo berklaim hingga Oktober nanti Kementerian Pertahanan akan membangun 100 titik sarana air bersih bagi warga di pelosok penjurun negeri. Bahtiar Huambual melaporkan untuk NET.